Hai assalamualaikum Hai sahabat semua bertemu lagi bersama channel Wayu Sky Mari masak video kali ini saya bikin brownies yang lembut dan moist bagaimana cara bikinnya yuk ikuti videonya Wayu Sky dan yang baru menemukan channelnya Wayu Sky jangan lupa like comment dan subscribe dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video saya selanjutnya ini bahan-bahannya ya nanti akan saya tulis di deskripsi juga di 150 gram margarin dicairkan ya dilelehkan dulu saya menggunakan air panas ya dibawahnya saya kasih air panas dan 40 gram coklat bubuk tambahkan air 70 mili kemudian diaduk ini singkirkan dulu ya siapan wadah 4 butir telur tambahkan 150 gram gula pasir tambahkan 1 sendok teh SP kemudian tambahkan 1 sendok teh vanili kandiri cari 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 kalau sahabatku semua mau menggunakan vanil bubuk boleh kemudian dimixer dimixer kecepatan rendah kemudian sedang lalu tinggi ya mixer sampai putih kental berjejak nah ini sudah kental berjejak ya kalau diangkat jadi masih meninggalkan sejak seperti itu masukkan tepung terigu 190 gram ini tepung terigunya sudah saya ayak ya 1 saset susu bubuk mixer dengan kecepatan rendah saja ya asal bercampur rata begitu nah ini ya sudah selesai sudah dimixer kemudian ini masukkan 150 gram margarin yang dicairkan tadi mixer hemat lagi sampai percampur rata kecepatan rendah saja ya sebentar saja mixernya coklat yang sudah dicairkan ya kemudian aduk lagi mister lagi ya mister lagi sambil kecepatan rendah juga nah ini sudah bercampur rata ya kemudian akan saya ini dilepas dulu ya sudah nggak pakai mixer bisa menggunakan spatula diaduk biar bercampur rata ya untuk memastikan ada margarin yang belum tercampur atau tepung yang tercampur jadi saya gunakan spatula ini saya menggunakan loyang tulban dan ini diolesi minyak dulu biar tidak lengket nanti kemudian tuangkan adonannya selamat menikmati cinta-tentakan biar tidak ada udara yang terperangkap kemudian ini sudah saya siapkan kelakat ya sudah saya panasih dan dikukus 40-45 menit kemudian dibuka kalau sudah matang ya 40 atau 45 menit ini akan saya balik nah ini hasilnya ya sahabat ke semuanya mesinnya sangat cantik sekali akan saya potong nah ini ya hasilnya cantik padat lembut dan moist ini sangat enak sekali sahabat ke semuanya jadi nggak nyerti ya ini rasanya roti yang ini tidak rasa nggak nyerti dan enak lembut benar lembut ini kalau ini bisa untuk ide jualan kalau mau dijual bisa dibungkus dengan plastik OPP seperti ini ini bisa juga untuk snack bobi ya terima kasih salam sukses selalu selamat menikmati selamat menikmati